Eh, Cak, Ramadan nanti gue mau puasa full. Soalnya tahun lalu, kegep sama bos, makan cilok siang-siang, malu gue. Sul, niat itu penting. Tapi sebaiknya, kita berpuasa jangan karena bos. Loh, niat gue kan baik, Cak. Lagian kalau ada acara bukber kantor, malu dong kalau gue nggak puasa tapi ikut bukber. Nah, makanya kita tuh perlu lurusin niat. Jangan sampai puasa kita, niatnya bukan karena Allah. Iya deh, gue lurusin niat lagi. Gitu dong, Sul. Barang siapa yang berpuasa Ramadan, karena iman dan ihtisaban, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi kalau kita pengen puasa kita bermakna, maka puasalah dengan iman dan ihtisaban. Orang itu ketika berpuasa, dia harus beriman dan yakin bahwa Allah lah yang memerintahkan dia berpuasa. Dia harus dengan penuh keimanan kepada Allah SWT. Yang kedua, ihtisaban adalah seseorang ketika puasa itu, itu karena senang. Karena ini kesempatan untuk menambah iman kita, sehingga kita hanya beribadah, hanya diperintah dan mau dilarang-larang oleh Allah SWT.